Pelang kejadian kapalnya itu sudah menyerahkan diri kantor polisi Apa kamu akan kembali kenal Jeffrey? Rasanya gak mungkin Berarti pelakunya orang yang sama yang mencelakai aku di gudang Itu artinya Novi yang gak ada hubungan dengan keselakannya ini Seandainya Pak Arjuna menyadari dengan kesalahannya Papa? Papa Kenapa bisa sembuh dari itu? Papa Agas menemukan pelakunya Ya benar Apa sekarang kamu bisa menerima saya? Kamu bisa panggil saya Papa? Ya benar itu bocil ya Kau bisa sama si Nonada ya Nah tentunya pasti makin penasaran ya Dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 hari ini Dan kalian bisa lihat ya di awal trailer Pak Arjuna menyampaikan kepada Mama Astrid dan juga Jeffrey Kalau ternyata orang yang mencelakai kapal mereka sudah tertangkap Tetapi apakah mereka akan percaya begitu saja? Kemudian Jeffrey pun mengatakan kepada Pak Arjuna Berarti Novi yang gak ada sangkut pautnya dengan kecelakaan itu Kemudian terlihat Bagas yang dia mendatangi Tami dan dia mengatakan kalau pelakunya sudah ketemu Kemudian dia pun minta supaya Tami memanggilnya Papa Dan iya Tami pun mau memanggil Bagas dengan sebutan Papa Tetapi kalian bisa lihat ya Hakim tuh heran banget Kenapa bisa semudah itu Pak Bagas menemukan pelakunya Tentunya bertanya-tanya Kemudian terlihat juga disini siapa si Umar bertemu dengan Nada yang sedang bersama dengan Brian Tentunya pasti makin penasaran kan Simak terus bersama Gugu Joba Terima kasih dan bye-bye